Tidak capek kayak gue, kalau junjungan lu bisa box office film horror, sepuluhan film horror kayak gue, baru selesai kelamin gue. Hubungan Dewi Persik dengan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali memanas. Sebelumnya, Rizky Bilar sempat membuat konten menitip unta ke Pak RT Uzbekistan diduga menyindir Dewi Persik. Dewi Persik kembali membalas sindiran tersebut dan kembali menyinggung perihal dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Bilar terhadap Lesti Kejora pada 2022 lalu. Kini, Dewi Persik kembali sewot setelah Leslar sebutan penggemar pasangan fenomenal itu yang menyebut honor Dewi Persik lebih kecil dibandingkan dengannya. Hal ini bermula saat Dewi Persik yang membawakan acara bersama Rian Ibram di salah satu stasiun televisi swasta. Dewi Persik kembali mengungkap pernyataan Leslar yang menyebutnya lebih miskin dibandingkan dengan Lesti. Lutuh lebih miskin dari Lesti, bugetnya lutuh lebih di bawah Lesti, kata Dewi Persik dengan nada emosi melansir akun TikTok Indra A46. Pedangdut asal Jember Jawa Timur itu kemudian menantang balik fans Leslar untuk membuktikan tudingannya itu. Gue mau tanya, lu ngomongin masalah buget emang lu bisa lihat di situ kontrak-kontraknya artis-artis hah laler-laler, kata Dewi Persik dengan berapi-api. Tak hanya itu juga menyinggung bahwa dirinya tak ingin disebut-sebut sebagai pedangdut nomor satu di Indonesia. Gue tanya gitu loh, gak usah ngomongin masalah buget. Kita itu juga tidak kepengen dibilang kita itu nomor satu, gak ada kayak begitu, katanya. Sementara itu, Rian Ibram partnernya dalam acara itu juga sempat menenangkan Dewi Persik dan memintanya untuk tak terbawa emosi. Ya udah kamu juga gak usah marah-marah, sahut Rian Ibram. Yang tidak aku suka adalah aku dibilang adalah wanita mucikari, ungkap Dewi Persik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!